Intro Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Semoga di hari ini Anda semua tetap dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus memberkati Anda Ada tiga tenda berdiri lama Semoga Anda menjadi pelaksana sabda Saudara-saudara yang baik Rupanya saat itu banyak orang salah mengerti tentang Yesus atau salah mengerti kepada Yesus Mereka melihat ada suatu perbedaan cara hidup Yesus dengan cara hidup orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan juga para imam Apalagi soal pelaksanaan sabda Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan juga para imam Rupanya mereka begitu teliti, begitu cermat dan tekun di dalam melaksanakan Taurat Tuhan Sehingga mereka kelihatannya lebih baik, lebih sempurna Padahal mereka melaksanakan sangat ritualis, sangat formalistik Sementara Yesus tidak demikian Karena sebenarnya pelaksanaan sabda yang baik, yang benar itu membutuhkan kontekstualisasi Bahkan membutuhkan kekritisan, permenungan yang lebih dalam Tidak hanya menjalankan hukum demi hukum Maka Yesus dengan tegas mengatakan Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat Tetapi untuk menyempurnakannya Para ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi Para imam rupanya menjalankan hukum secara tidak sempurna Yang penting melakukan secara formalistik, ritualistik Dan justru seringkali disana ada kebohongan-kebohongan hukum Oleh itu saudara-saudari yang terkasih Yesus menyempurnakan dengan mempraktekan hukum yang utama Yakni mencintai Tuhan dan juga mencintai sesamanya Yesus tidak ada kemunafikan Yesus melaksanakan dengan apa adanya Kalau pada waktu itu pelaksanaan hari sabat misalnya Orang-orang Farisi aliali Taurat Para imam justru menolong sapinya atau hewanya yang terperosok Tetapi mereka tidak peduli pada sesamanya yang sakit Inilah yang dikritik oleh Yesus Yesus mengutamakan manusia harus lebih ditolong lebih dulu Lekan-lekan saudara-saudari yang terkasih Mari kita juga datang seperti Yesus Datang untuk menjadi pelaksana sabda Menjadi penyempurna sabda Dalam perbuatan kasih hidup kita Tuhan memberkati Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih